Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang etika dan ruang lingkupnya. Ada pun sub-CPMK atau pencapaian pembelajaran mata kuliah. Jadi di sini nanti mahasiswa mampu menganalisis berbagai jenis etika beserta ruang lingkupnya. Baik, yang pertama itu pengertian etika. Kata etika berasal dari kata etos yang merupakan bahasa Yunani yang memiliki arti adalah adat, kebiasaan, dan praktik. Sedangkan di dalam bahasa Inggris, etika sering digunakan dengan istilah ethics. Kalas case dan kawan-kawan mengartikan etika sebagai berikut. Pertama itu, ethics has to do with my feeling, tell me is right or wrong. Yang kedua, ethics has to do with my religious beliefs. Yang ketiga, being ethical is doing what the law requires. Yang keempat, ethics consists of standards or behavior of our society accepts. Jadi, ada empat pengertian etika menurut Velasquez dan kawan-kawan. Di mana etika yang pertama itu adalah suatu perbuatan dengan merasakan perasaan. Dengan mengungkapkan perasaan kita sebagai orang yang benar itu atau salah. Dan yang kedua itu merupakan etika itu suatu perbuatan secara religius yang dipercaya oleh seseorang itu. Yang ketiga, etika itu dilakukan dengan syarat-syarat hukum yang berlaku. Yang keempat, isi dari etika itu merupakan standar tingkah laku masyarakat yang diterima oleh masyarakat. Jadi, itulah keempat jenis arti etika menurut Velasquez dan kawan-kawan. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah etika lebih menitikmeratkan kepada cara-cara berbicara yang sopan, cara berpakaian, cara duduk, cara menerima tamu di rumah ataupun di tempat kerja, dan bentuk-bentuk kesopanan lainnya. Jadi, etika adalah aturan sopan santun di dalam pergaulan. Dalam pergaulan, etika merupakan kata cara dan tata kerama yang baik dalam menggunakan bahasa maupun dalam perilaku. Etika merupakan sekumpulan peraturan kesopanan yang tidak tertulis. Namun, sangat penting untuk diketahui oleh setiap orang yang ingin sukses dalam perjuangan hidup yang penuh persaingan. Etika adalah kumpulan peraturan bergaul, yaitu kumpulan tata tertib dan cara-cara bergaul di antara orang-orang beradab. Etika merupakan kumpulan aturan-aturan yang menerbitkan atau dan mengendalikan pergaulan manusia. Dengan menurut peraturan itu, manusia dapat hidup rukun bersama-sama. Dari kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa etika adalah merupakan aturan-aturan konvensional mengenai tingkah laku individual dalam masyarakat beradab. Tata cara formal maupun tata cara karma lahiriyah untuk mengatur hubungan antara pribadi sesuai dengan status sosial masing-masing. Jadi, untuk soal yang pertama dari pembahasan kita mengenai etika ini, menurut Anda kira-kira bagaimana cara mewujudkan etika kita terhadap teman di dalam melakukan aktivitas perkuliahan? Itu soal nomor pertama ya. Baik, saya lanjut yang berikutnya teori etika. Etika berasal dari kata Yunani, yaitu deon yang berarti kewajiban. Mengapa perbuatan ini baik dan perbuatan itu harus ditolak dengan buruk? Deontologi menjawab, karena perbuatan pertama menjadi kewajiban kita dan karena perbuatan kedua dilarang. Dasar baik buruknya perbuatan adalah kewajiban. Pendekatan deontologi sudah diterima dalam konteks agama. Sekarang merupakan juga salah satu teori etika yang terpenting. Tiga prinsip yang harus dipenuhi. Yang pertama itu supaya tindakan punya nilai moral, tindakan ini harus dijalankan berdasarkan kewajiban. Kedua, nilai moral dari tindakan ini tidak tergantung pada tercapainya tujuan dari tindakan itu, melainkan tergantung pada kemauan baik yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan itu. Berarti, kalaupun tujuan tidak tercapai, tindakan itu sudah dinilai baik. Yang ketiga, sebagai konsekuensi dari kedua prinsip ini, Kewajiban adalah hal yang disecaya dari tindakan yang dilakukan berdasarkan sikap hormat pada hukum moral universal. Yang berikutnya ada etika egocentris, yaitu etika yang mendasarkan diri pada berbagai kepentingan individu, ataupun self. Teori egocentris didasarkan pada keharusan individu untuk memfokuskan diri dengan tindakan apa yang dirasa baik untuk dirinya. Teori egocentris mengklaim bahwa yang baik bagi individu adalah baik. Menurut J. Sudrianto, orientasi etika egocentris bukannya berdasarkan diri pada narsisme, tetapi lebih didasarkan pada filsafat yang menitikberatkan pada individu atau kelompok privat yang berdiri sendiri secara terpisah seperti atom sosial. Jadi, untuk soal kedua dari pembahasan etika yang berkaitan dengan etika egocentris, apa pendapat Anda mengenai etika egocentris ini? Oke, baik. Kita lanjut. Baik. Yang berikutnya ada etika homocentris. Teori etika homocentris yaitu etika yang bertolak belakang dengan etika egocentris. Dalam arti, jika egocentris lebih menekankan pada individu, maka etika homocentris lebih menitikberatkan pada masyarakat. Asumsi yang digunakan oleh etika homocentrisme adalah sifat organis-mekanis dari alam. Setiap bagian merupakan bagian-bagian organ dari bagian lainnya. Jika salah satu bagian hilang, maka keseluruhan akan kurang, bahkan tidak berguna. Antar bagian dari suatu keseluruhan memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dan bersifat saling mempengaruhi. Namun, menurut Jesu Drianto, dengan pandangan demikian, sumber-sumber kekayaan alam dikuras terus-menerus dengan dalih dan kepentingan dan kemajuan masyarakat. Untuk soal yang ketiga, kira-kira menurut pendapat Anda, apa yang harus kita lakukan kepada seseorang yang membawa nama masyarakat secara keseluruhan akan tetapi tindakan yang dilakukannya adalah mengambil yang bukan hak, tapi hasil yang diambilnya itu dibagi-bagikannya kepada masyarakat banyak. Coba berikan pendapat Anda ya. Baik, itu pertanyaan yang ketiga. Berikutnya ada Neokantianisme adalah paham filosofis yang mengalir dari pemikiran Immanuel Kant. Kelihiran ini lahir sebagai tanggapan atas ketidakmampuan dalam idealisme yang berusaha menanggapi tantangan ilmu empiris dan positifisme dalam bidang agama. Dengan kata lain, argumen atau pemikiran mereka sulit untuk diterapkan dalam tataran praktis. Padahal di lain pihak, baik ilmu empiris dan positifisme menyatakan apa yang benar adalah apa yang dapat digetikan melalui dan dalam pengalaman. Agama memang berurusan dengan apa yang supersensibilis. Tapi, sekaligus agama juga harus dapat memperlihatkan dalam kehidupan konkret, praktis, dan aktual. Inilah yang kemudian hendak diusahakan oleh para filsuf Neokantianisme. Tetapi, aliran ini tidak anda menekankan peranan akal budi teoritis dan sintesialnya dalam pemikiran religius, melainkan mencari interpretasi baru terhadap agama dalam hubungan dengan akal budi praktis, hidup moral, dan kebangkitan zaman empiris. Selanjutnya ada utilitarianisme. Utilitarianisme berpegangan pada kaedah dasar bahwa sesuatu dikatakan baik atau benar bukan karena sesuatu itu dinyatakan baik oleh Tuhan atau masyarakat. Sesuatu dinyatakan baik dan sesuatu yang unavailable mempunyai nilai utility atau nilai guna bagi kebaikan manusia. Kalangan utilitarian kemudian mendefinisikan apa yang dimaksud dengan nilai guna atau utility itu. Secara umum biasanya mereka mengartikan utility dengan kebahagiaan ataupun happiness. Jadi, menurut mereka sesuatu dikatakan baik kalau sesuatu yang dimaksud itu mendatangkan kesenangan dan kebahagiaan bagi hidup manusia. Ini pandangan dari utilitarianisme ya. Selanjutnya, yang C ada ruang lingkup etika. Manusia sebagai makhluk sosial yang setiap hari bergaul dan berusaha menyenangkan hati sesamanya. Pergaulan yang bertujuan menyenangkan diri sendiri tidaklah baik. Pergaulan yang baik dan serasi saling membantu dan saling mengembirakan satu dengan yang lain. Jika kita berhasil menyenangkan hati orang lain maka kita akan ditolong oleh orang lain. Beberapa hal penting jangan mencelah pembicaraan orang lain dan perlu menjadi pendengar yang baik bagi orang lain. Biasakanlah senyum dan apabila bertanya ajukanlah pertanyaan-pertanyaan yang mengenai hal-hal yang dibicarakan dan diusahakan untuk tidak membicarakan diri terlalu banyak. Bicarakan hal-hal yang menyenangkan hati orang lain dengan membicarakan hal-hal yang menimbulkan kesenangan dalam hati orang lain ini kita lebih berhasil memenangkan dan membina persahabatan. perlu mengetahui hal-hal menyenangkan dan membicarakan hati seseorang. Jadi kita di dalam beretika ini harus dapat berhidup sosial. Tidak pantas kita di dalam menjalankan etika ini memunculkan ego pada diri kita selalu membangga-banggakan diri kita. karena pada dasarnya tidak perlu kita mengatakan tentang diri kita kepada sahabat kita karena sahabat kita pun tidak perlu itu dan itu bagi musuh kita juga hal itu tidak akan dipercaya bagi mereka. Baik, selanjutnya etika dibedakan menjadi tiga. yang pertama etika sebagai ilmu yang merupakan kumpulan tentang kebajikan tentang penilaian dari perbuatan seseorang. Yang kedua etika dalam arti perbuatan yaitu perbuatan kebajikan misalnya seseorang dikatakan etis apabila orang itu telah berbuat kebajikan. Yang ketiga ada etika sebagai filsafat yang mempelajari pandangan-pandangan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Nah di dalam etika ini muncul pertanyaan pertanyaan yang keempat kira-kira sebagai seorang akademisi seorang mahasiswa etika seperti apa yang diperlukan oleh seorang mahasiswa apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang mahasiswa ataupun akademisi. Berikan contohnya. Baik yang berikutnya ada etika perangai dan etika moral. Yang pertama ada etika perangai adalah adat istiadat atau kebiasaan yang menggambarkan perangai manusia dalam hidup bermasyarakat di daerah-daerah tertentu. Pada waktu tertentu pula etika perangai tersebut diakui dan berlaku karena disepakati masyarakat berdasarkan hasil pemilaian perilaku seperti bergusana adat pergaulan muda-mudi perkawinan semenda pacara adat. Itu etika perangai. Sedangkan yang kedua ada etika moral etika moral berkenaan dengan kebiasaan berperilaku yang baik dan benar berdasarkan kodrat manusia. Bila etika ini dilanggar timbulah kejahatan yaitu perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Kebiasaan ini berasal dari kodrat manusia yang disebut moral. Seperti berkata dan berbuat jujur termasuk etika moral menghargai hak orang lain menghormati orang tua dan guru membela kebenaran dan keadilan menyantuni anak yatim ataupun yatim dihatu. Itulah salah satu beberapa jenis etika moral yang dicontohkan. Selanjutnya ada etika pribadi dan etika sosial. Yang pertama itu etika pribadi. Misalnya seseorang yang berhasil di bidang usaha yura swasta dan menjadi seseorang yang kaya raya atau pun jutawan. Ia disibukkan dengan usahanya sehingga ia lupakan diri pribadinya sebagai keumat Tuhan. Ia mempergunakan kekayaannya untuk keperluan hal-hal yang tidak terpuji di mata masyarakat. Seperti mabuk-mabukan suka mengganggukan berteraman keluarga orang lain. Dari segi usaha dari segi usaha ia berhasil memperkembangkan usahanya sehingga ia menjadi jutawan. Tapi ia tidak berhasil ataupun gagal dalam mengembangkan etika pribadinya. Nah dari etika pribadi yang muncul ini maka muncul pula pertanyaan baru yaitu pertanyaan kelima apa pendapat Anda jika Anda menjumpai jenis orang seperti yang diceritakan pada etika pribadi ini. Dekan tanggapan Anda ya. Baik selanjutnya ada yang kedua itu etika sosial. Misalnya seseorang pejabat pemerintah negara dipercaya untuk mengelola keuangan negara uang milik negara berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Pejabat tersebut ternyata melakukan penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadinya dan tidak dapat mempertanggungjawabkan uang yang dipakainya itu kepada pemerintah. Perbuatan pejabat yang mempergunakan uang negara untuk kepentingan diri pribadi tersebut adalah perbuatan usaha etika sosial. itu dia termasuk etika sosial kategorinya. Jadi hal tersebut tidak pantas dilakukan seseorang karena itu melanggar etika sosial. yang D ada manfaat dari etika. Yang pertama dapat membantu suatu pendirian dalam beragam pandangan dan moral. Yang kedua dapat membantu membedakan mana yang tidak boleh digubah dan mana yang boleh digubah sehingga dalam melayani kamu kita tetap dapat yang layak diterima dan ditolak mengambil sikap yang dapat dipertanggungjawabkan. yang berikutnya itu dapat membantu seseorang mampu menentukan pendapat. Selanjutnya dapat menjembatani semua dimensi atau nilai-nilai yang dibawa tamu dan yang telah diaduk dari petugas. Itu lampad manfaat ke etika tadi. Yang selanjutnya perbedaan etika dan etiket. Etika sering juga disebut tata etiket sering juga disebut tata kerama yakni kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Tata berarti adat aturan normal peraturan sedangkan kerama berarti sopan santun bahasa yang taklim kelakuan tindakan perbuatan jadi tata kerama berarti sopan santun kebiasaan sopan santun atau tata sopan santun sedangkan etika menunjukkan seluruh sikap manusia yang bersifat jasmania menurut yang bersifat maupun yang bersifat rohania kesadaran manusia terhadap baik buruk disebut kesadaran etis mental kesadaran moral yang F ada manfaat beretiket yang pertama memimpul persahabatan agar kita diterima dalam pergaulan kedua untuk menyenangkan serta memuaskan orang lain yang ketiga untuk tidak menyinggung dan menyakiti hati orang lain keempat untuk membina dan menjaga hubungan baik kelima untuk menarik klien baru dan keenam memunjuk serta mempertahankan klien yang G ada moral moral merupakan pengetahuan yang menyangkut budi pekerti manusia yang berada moral juga berarti ajaran yang baik dan buruk perbuatan dan kelakuan ataupun akhlak moralisasi berarti urayan atau pandangan ajaran tentang perbuatan dan kelakuan yang baik demoralisasi berarti perusahaan moral moral juga dapat dibedakan menjadi dua macam yang pertama itu moral murni yaitu moral yang terdapat pada setiap manusia sebagai suatu pengejauhan tahan dari pancaran ilahe moral murni disebut juga hati nurani yang kedua moral terapan adalah moral yang didapat dari ajaran pelbagai ajaran filosofis agama adat yang menguasai utaran manusia berikutnya yang ke-H ada faktor penentu moralitas faktor penentu moralitas itu ada tiga yang pertama itu motivasi jadi seorang itu karena adanya motivasi maka moralnya disitu muncul yang kedua ada tujuan akhir karena ada tujuan akhir maka dia penting menentukan moralitasnya karena jika tidak ditentukan moralnya maka kemungkinan tujuan akhir dari seseorang tersebut tidak akan tercapai dan yang ketiga lingkungan perbuatan jadi faktor lingkungan juga sebagai penentu membentuk moralitas diri seorang manusia tersebut jika dia berada di lingkungan yang baik maka moral dia akan baik dan jika moral dia buruk dia jika dia berada pada lingkungan yang buruk maka akan terlatih moral dia pun akan menjadi buruk pula baik yang selanjutnya moralitas sebagai norma yang pertama itu moralitas objektif moralitas objektif adalah moralitas yang terlihat pada perbuatan sebagaimana adanya terlepas dari bentuk modifikasi kehendak bebas pelakunya moralitas ini dinyatakan dari semua kondisi subjektif khusus pelakunya misalnya kondisi emosional yang mungkin menyebabkan pelakunya lepas kontrol apakah perbuatan itu memang dikehendaki atau tidak moralitas objektif sebagai norma berhubungan dengan semua perbuatan yang hakikatnya baik atau jahat benar atau salah misalnya menolong sesama manusia adalah perbuatan baik mencuri memperkosa membunuh adalah perbuatan jahat yang kedua ada moralitas subjektif moralitas subjektif adalah moralitas yang melihat perbuatan dipengaruhi oleh pengetahuan dan perhatian pelakunya latar belakang stabilitas emosional dan perlakuan personal lainnya moralitas ini mempertanyakan apakah perbuatan itu sesuai atau tidak dengan suara hati nurani pelakunya moralitas subjektif sebagai norma berhubungan dengan semua perbuatan yang diwarnai niat pelakunya niat baik atau niat jahat selanjutnya ada faktor yang berpengaruhi pelanggaran etika yang pertama itu ada kebutuhan individu seperti korupsi alasan ekonomi jadi seseorang melakukan korupsi karena alasan ekonomi itu merupakan suatu pelanggaran etika tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan individunya jadi hal itu jangan dilakukan karena itu akan dikenakan sanksi karena merupakan pelanggaran etika berikutnya tidak ada pedoman artinya area abu-abu sehingga tidak ada panduan maka kita di dalam berkehidupan sosial ini perlu dilakukan aturan-aturan yang jelas jangankan kita sebagai makhluk sosial Tuhan saja sudah memperlakukan peraturan-peraturan yang jelas supaya kita sebagai umat manusia ciptaan Tuhan bisa menjalankan hidup sesuai dengan pedoman-perdoman yang telah diberlakukan tanpa adanya pedoman maka hidup kita akan semeraut dan sesuka-suka hati kita seka dengan secara tidak langsung etika tersebut tidak akan muncul jika tidak ada aturan ataupun pedoman-pedoman yang berlaku yang selanjutnya perilaku dan kebiasaan individu yaitu kebiasaan yang terakumulasi tidak dikoreksi jadi kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan yang bersifat buruk itu terkadang mempengaruhi pelanggaran etika jadi faktor keluarga lingkungan sangat mempengaruhi seseorang tersebut sehingga mulai menjadi suatu kebiasaan pada dirinya dan hal itu yang perlu kita jaga supaya kita tidak melakukan pelanggaran etika selanjutnya ada lingkungan tidak etis itu pengaruh dari komunitas kita sebagai menghormat sosial ini tidak bisa hidup sendiri kita pasti perlu orang lain jadi macam mana cara kita bergabung terhadap suatu komunitas dimana komunitas itu bisa membawa manfaat terhadap kita dan membentuk etika pada diri kita jadi disitu jangan sampai komunitas tersebut mengaruhi diri kita artinya biasanya kita memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik karena kita bergabung di dalam suatu komunitas kita menjadi orang yang mempunyai perilaku ataupun etika yang buruk jadi dihindari komunitas-komunitas yang membentuk etika kita menjadi buruk sehingga terjadilah pelanggaran etika selanjutnya perilaku orang yang ditiru efek primordialisme yang kebablasan jadi karena kita ini adalah mark sosial tadi kita biasa melihat dan kita biasa hidup di dalam satu komunitas ataupun dalam lingkungan maupun keluarga sering kita lihat orang tua misalnya di dalam keluarga kita menjadi toladan ataupun contoh untuk kita terkadang perilaku dari orang tua yang buruk mempengaruhi kita sebagai anak sehingga apa yang diperbuat oleh orang tua secara tidak langsung menjadi pendidikan bagi seorang anak sehingga anak itu menirukan apa yang dilakukan orang tuanya kepada orang lain jadi perilaku perilaku seperti ini ataupun tindakan seperti ini yang perlu kita pelajari tapi tidak menutup kemungkinan juga jika seseorang itu hidup di dalam keluarga lingkungan yang buruk dan juga menghasilkan etika yang baik kenapa karena walaupun dia hidup di rumah di lingkungan tersebut dia bergabung dengan komunitas komunitas yang baik jadi mungkin komunitas komunitas itu memiliki dampak yang lebih besar terhadap perubahan perilaku seseorang tersebut dan menghasilkan etika yang baik ketimbang lingkungan ataupun suasana yang menghasilkan kondisi ataupun membentuk etika yang buruk tadi jadi pandai-pandailah kita sebagai makhluk sosial ini untuk menentukan tempat lingkungan kita bergaul sehingga kita menjadi seorang insan manusia yang berguna bagi orang banyak kemudian selanjutnya ada sanksi pelanggaran etika yang pertama itu ada sanksi sosial jadi untuk skala relatif kecil dipahami sebagai kesalahan yang dapat dimaafkan jadi bentuk sanksi sosial ini dapat dimaafkan dia walaupun ada beberapa perilaku ataupun tindakan-tindakan yang harus dilakukan terhadap sanksi sosial tersebut agar seseorang tidak melakukan kesalahan ataupun pelanggaran etika yang telah dilakukannya di kemudian hari nanti yang kemudian ada sanksi hukum untuk skala besar merugikan hak pihak lain hukum pidana menempati prioritas utama diikuti oleh hukum perdata nah ini sering juga kita temui di kehidupan kita bermasyarakat sekarang ini banyak hal-hal yang merugikan orang lain baik seperti penyebaran hoax ataupun berita-berita yang tidak benar sehingga bisa mencemarkan nama baik orang lain ataupun merasa orang lain itu dirugikan jadi ada sanksi hukum yang diterapkan di situ sehingga seseorang tidak melakukan perbuatan pelanggaran etika seperti itu lagi jadi itulah dua sanksi sosial bagi pelanggaran etika ya demikian saya rasa untuk pertemuan kita pada kali ini mengenai ketika dan ruang lingkupnya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi orang lain dan saya juga memperoleh manfaat juga jika ada yang salah itu datangnya dari saya saya mohon maaf pada Allah saya mohon ampun mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini bisa diterapkan dimanfaatkan untuk lima butir soal yang saya utarakan tadi dapat diselesaikan sebagai tugas rutin jadi demikian penyampaian materi saya mengenai etika dan ruang lingkupnya saya akhiri wabidai topik wali hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai berjumpa kembali selamat menikmati selamat menikmati